Pemirsa lanjutan kasus penganiayaan terhadap Aji 25 tahun telah berada di berkas tahap 1 yang artinya pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan kejaksaan Adapun Kaposek Tlanaipura mengatakan 2 pelaku yang telah diamankan terancam dengan pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan 9 tahun Kasus penganiayaan terhadap Aji 25 tahun telah berada di berkas tahap 1 yang artinya pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan kejaksaan Adapun Kaposek Tlanaipura AKPS Harefa saat tiwawancarai pada Jum'a 3 Mei 2024 mengatakan 2 pelaku yang telah diamankan ini terancam dengan pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan 9 tahun Meskipun masih terdapat ketidakpuasan dari pihak kuasa hukum korban Menurut Harefa, pihak penyidik telah berupaya dengan maksimal sesuai dengan ketentuan-ketentuan profesionalitas Polri disertai dengan temuan-temuan di lapangan maupun keterangan saksi Diketahui sebelumnya, pihak kepolisian Resort Kota Jambi melalui polisi sektor Tlanaipura telah berhasil mengamankan 2 pelaku pengeroyokan terhadap Aji 25 tahun Kondisi Aji pun saat ini telah sadarkan diri dan mampu diajak berbicara hanya saja masih belum pulih sepenuhnya terlihat dari bekas luka cahitan operasi di bagian kepala Kasus yang kita tangani yang terjadi pada tanggal 1 April 2024 yang mana kasus ini sudah kita lakukan penanganan secara profesional mulai daripada penerimaan laporan hingga kita melakukan penanggapan terhadap pelaku-pelaku dan itu pelakunya ada 2 orang di dalam pasal 170 ayat 2 dan hukumannya hukuman penjara kurang lebih 9 tahun dan sejauh ini untuk berkas sudah kita lakukan tahap 1 dengan kejaksaan hingga menurut kehidupan tentu daripada kejaksaan dan sebelumnya kita sudah melakukan juga komunikasi kepada pihak korban dalam hal ini adalah Ibu Laila beberapa kali tetapi karena jawabannya korbannya belum bisa diminta kekerangan pada kemarin sengaja kita melihat situasi korban di kediaman yang berada di kelurahan saya datang dengan penyidik dan membawa dokter dan masakit yang menangani dan di sana kita melakukan penerimaan kesehatan saya inginkan dokter untuk memanfaatkan bahwasannya korban bisa diminta kekerangan dan sejauh itu kemarin kita komunikasi kita sudah komunikasi terlebih dahulu Halim Adrian, Cik TV, melaporkan